Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Betapa sebenarnya kemudahan-kemudahan sudah bisa dilakukan melalui yang seperti paket program. Jadi kita nanti tinggal running saja suatu metodologi pada paket-paket program tertentu. Teori sistem itu mempunyai beberapa karakteristik dan saat ini saya mau menyampaikan ada empat hal yang sangat penting. Yang pertama bahwasannya sistem itu punya komponen, punya subsystem dan subsystem. Kita berada di mana pada saat kita melakukan kajian itu harus jelas apakah berada pada makronya atau pada mikronya. Kemudian yang kedua yang ingin kami sampaikan itu bahwasannya sistem punya boundary namanya. Boundary itu batasan. Jadi kalau kita mau mengkaji sistem manajemen lingkungan hutan, itu tidak bisa kita melihat hutan seluruh Indonesia. Kita melihat misalnya hutan di Sumatera. Di Sumatera pun kita lihat itu terlalu besar apa itu geografisnya maka kita lebih sempitkan lagi boundarynya menjadi misalnya taman kerinci sebelat misalnya. Sistem kehutanan yang ada di taman nasional kerinci sebelat. Nah ini boundary ini ditetapkan pada saat kita sebelum melakukan kajian. Yang ketiga adalah purpose. Artinya tujuannya apa? Kalau kita bicara soal sistem hutan alam, itu tujuannya adalah untuk supaya biodiversitasnya masih dijamin. Pertumbuhan flora dan fauna yang mempunyai karakter khusus itu tidak punah. Nah ini tujuan yang merupakan salah satu upaya untuk merekayasa sistem taman nasional tersebut. Kemudian sebenarnya kita tadi sudah mengetahui adanya input dan output. Dan kemana input dan output itu diukur kinerjanya. Yang terakhir, sistem sebagai suatu kesatuan itu tidak bisa dipecah-pecah gitu ya. Jadi kalau seperti makan gado-gado itu tidak mungkin kita itu bisa makan kacangnya dulu, baru makan sayurnya, baru makan geroboknya. Tapi merupakan suatu bentuk yang utuh. Ini namanya gado-gado. Sebenarnya sistem itu ambil sama dengan ilmu gado-gado, ruja atau segala sesuatu yang kesifatnya. Kalau di Sunda karedok ya. Lanjut. Nah di dalam apa melakukan suatu isu analisis tersebut, mungkin bisa kita gambarkan secara lebih mudah untuk melihatnya. Yaitu kalau dari sisi kiri mengenai kompleksitasnya, kalau sebelah kanan itu partisipasinya atau istilahnya itu stakeholdersnya. Apa yang disebut dengan hard system thinking itu adalah pada saat kita partisipasinya seragam ya. Misalnya semua teknik, semua keutanan, semua gitu ya. Kemudian persoalannya juga simple. Misalnya tadi mendesain mengenai taman nasional. Itu kita bisa pakai hard system thinking. Tapi begitu kita melihat kompleksitasnya sudah makin tinggi, bahwasannya di hutan tanaman industri ataupun pendekatan dengan taman nasional itu ternyata wilayahnya itu ada yang tumpang tinggi. Maka kita harus menggunakan suatu pendekatan yang lebih kompleks. Dan biasanya kita kenal dengan pendekatan sistem dynamics. Itu bisa dijadikan tools ya untuk mengkaji mengenai teori-teori kompleksitas. Sementara kalau partisipasinya majemuk, jadi tidak ajar dilihat dari segi penduduk setempat, tapi juga melihat investor misalnya dari luar untuk melakukan industri keutanan di situ, maka kita harus memakai soft system approach. Nah yang paling sulit itu yang sebelah kanan. Dan ini sampai disebut dengan post modern system thinking. Itu mungkin belum saatnya kita diskusikan, yang jelas apa yang terjadi dengan post COVID-19 itu akan berada di sebelah kanan. Yaitu kompleksitasnya itu harus resilient, harus sanggup beradaptasi dengan lingkungan selalu berubah dengan cepat. Ya kita tahu ini hari ini seperti itu, kemudian lusa seperti begini. Nah ini perubahan-perubahan yang sangat cepat ini hanya bisa dianalisis ya dengan metode penduduk yang mungkin suatu saat kita kenal dengan namanya artificial intelligence. Nah untuk ilmu sistem itu sendiri ada empat tipe ya, empat tipe paradigma yang mudah-mudahan bisa membuat kita menjadi lebih mengenal mengenai teknik dan metodenya. Yang pertama adalah tipe A yang disebut dengan fungsionalist paradigm. Tujuannya adalah bagaimana kita mengembangkan suatu upaya pencarian tujuan. Dan biasanya goalsnya itu adalah efisiensi dan etikasi, umumnya ada di kelompok bisnis. Yang kedua adalah interpretatif paradigm. Ini apa namanya, tujuannya adalah bagaimana kita melakukan eksplorasi terhadap berbagai macam mampaat. Dan goalsnya itu adalah biasanya efektivitas dan elegansi. Ini contohnya adalah program trans migrasi. Program trans migrasi itu tidak efisien. Karena satu keluarga berpindah untuk melakukan beli daya di Sumatera dulunya itu sekitar 40 juta. Itu tidak bisa masuk sebagai ukuran efisien. Tapi kita perlu, karena diperlukan suatu apa yang disebut dengan pemerataan pertumbuhan maupun istilahnya itu demografisnya bisa lebih menjamin ya, pin eka tunggal eka tadi. Jadi ada pesawat-pesawat yang sudah tidak matematik lagi. Nah, yang tipe selanjutnya, tipe C, itu adalah emancipatory paradigm. Ini apa namanya, kecenderungan menuju kepada fairness. Fairness itu keadilan. Kalau di dalam perdagangan kita kenal namanya fair trade ya, perdagangan yang adil. Maka muncullah persoalan-persoalan yang menyangkut etika dan emansipasi. Misalnya sistem perkembangan industri rumahan yang hampir 80% adalah tenaga perjalanan wanita, maka itu masuk pada konsep gender mainstream. Nah, ini sudah mulai masuk ya, strategiknya sudah ke arah magro. Yang terakhir, nah ini sekali lagi ini kembali masuk postmodern. Jadi mungkin setelah era pandemi selesai ini, kita harus menghadapi suatu paradigma baru ya, di mana kita mempromotkan diversity, memberikan promosi terhadap keberagaman. Di mana persoalan-persoalan yang menyangkut eksepsi emosi menjadi penting. Pada saat disinilah kita melihat perlunya artificial intelligence dan postmodern system thinking. Mungkin kami pun sedang dalam tarap mengkaji hal-hal yang terkait dengan tipe D ini. Lanjut, kembali kepada tadi mengenai metodologi. Jadi seperti kita ulang lagi, ada hard system methodology, ada soft system methodology. Saya kira kita akan membahas mengenai hard system thinking ya, sebelum kita membahas mengenai soft system thinking. Di mana di dalam hard system plus itu, kita ada suatu metode-metode yang sudah terstruktur. Misalnya program linear ya, kemudian PPIC, kemudian apa itu, teori antrian. Dan segala semacam itu yang kita pelajari di penelidikan operasional. Oleh karena itu, hard system methodology ini biasanya dilakukan oleh para ahli sistem engineering, ahli teknik sistem yang mempunyai suatu keahlian di bidang matematik maupun model-model yang sifatnya numerik. Nah, ada dua hal yang saya ingin sampaikan di dalam hard system thinking itu. Yang pertama adalah bahwasannya objektif itu daripada sistem itu secara nyata bisa dilihat di dunia. Reality of system in the world ya, seperti sistem pengembangan infrastruktur, sistem pengendalian banjir, kelihatan itu ya. Nah, kemudian well defined problem to be solved. Jadi kita sudah tahu persoalan-persoalan menyangkut apa yang perlu dicari solusinya. Misalnya tadi mengenai sistem pengendalian banjir. Jelas itu bagaimana kita mencari solusi agar pada masa-masa hujan nanti itu tidak terjadi banjir yang menyebabkan kerusakan. Nah, itu jelas well defined problem to be solved. Karakter daripada HSM itu adalah rational thinking. Kenapa? Karena dia harus pakai matematik sebagai toolsnya. Dia harus menggunakan numerical analysis. Dan di sini memang kadang-kadang banyak yang mendapatkan kesulitan ya, karena belajar matematik itu sudah bukan matematik aljabar, sudah tingkat kalkulus ya, sudah differential equation dan seterusnya. Kemudian keunggulan daripada rasionalisasi itu, tujuannya jelas, masalahnya juga jelas, alternatunya jelas, lebih tertutup dan lebih berpola. Kelemahannya, kelemahan daripada pendekatan HSM ini adalah lebih sulit algoritmanya. Lebih sulit daripada yang biasanya kita pakai untuk perhitungan-perhitungan aljabar. Kemudian yang kedua, memakan waktu dalam prosesnya dan selalu dianggap rumit. Anda kalau membuka matematika dari teori-tori penelitian operasional, itu tidak gampang, ada manipulasi matriks ya dan sebagainya. Tapi saya kira itu bukan satu hal yang tidak bisa dipelajari. Saya kira itu bisa dipelajari. Nah, tarap-tara penerapan HSM ini, kalau boleh saya sampaikan secara runtun, yaitu formulasi perihal dan pemasalahnya, kemudian mengkonstruksi model matematik yang mempresentasikan sistem yang sedang dikaji, menetapkan solusi dari model tersebut, kemudian ada validasi model. Jadi setiap model yang kita sudah desain itu harus dicari validasinya. Kemudian setelah kita mendapatkan validasi, kita membuat pengendali terhadap solusi. Jadi ada semacam feedback control namanya. Nah, saya kira ini adalah tahapan-tahapan peneratan HSM yang mungkin kalau di dalam satu pendalam lebih lanjut, yang membentukkan bulan lebih satu semester untuk berbagai wacan teknik yang tadi sudah disebutkan. Lanjut. Nah, di satu sisi lagi ada soft system thinking. Apa bedanya? Bahwasannya dia melihat asumsi daripada SSM itu organizational problems are messy and poorly defined. Segala sesuatu yang persoal menyangkut kelembagaan itu pasti ruwet. Pasti definisinya sangat tidak struktur. Poorly defined. Nah, ini membutuhkan soft system thinking. Yang kedua, stakeholders interpret problem differently. No objective reality. Jadi masing-masing stakeholder itu punya cara berpikir sendiri-sendiri. Contohnya kalau kita melakukan suatu organisasi penyelamatan apa namanya itu, pencana alam gitu ya. Mungkin pemikiran orang LSM sama pemikiran pemerintah atau pemikiran juga para donator itu mungkin punya persepsi yang beda-beda terhadap penambulangan pencana. Nah, ini persepsi seperti itulah oleh soft system thinking kemudian dijadikan suatu kesimpulan-kesimpulan yang bisa dispersejui bersama. Dalam istilah yang ilmiah namanya consensus. Ya, gitu. Lanjut. Nah, karakter daripada SSM ini adalah interpretasi. Bagaimana kita memahami ya suatu perihal yang sedang kita kaji dan mencari suatu modelnya. Ini model soft system thinking oleh Jack Nall sangat terkenal. Kalau Anda nanti ingin mendapatkan S3 itu bisa pakai ini sekali jalan jadi itu. Di beberapa perguruan tinggi sudah bisa dijadikan tools untuk penelitian disertasi. Yang penting bahwasannya dari suatu situasi yang problematik dia bisa mencari definisi akarnya kemudian membuat model konseptual dan pada akhirnya semua kegiatan itu adalah bagaimana kita memperbaiki ya situasi yang apa yang terjadi. Ini jalurnya ya. Ini oleh check line dan ini sudah menjadi metode yang standar bagi penelitian-penelitian kebijakan. Lanjut. Nah, kalau kita kemudian melihat dari segi contoh aplikasi sekarang ya. Ini karena check line model ini menjadi suatu standar untuk soft system thinking maka saya mencoba untuk mencari suatu gambaran ya. Yang ini disebut dengan apa namanya root definition. Contohnya ini. Itu kalau kita meneliti hampir 6 bulan sampai setahun baru mendapatkan ini. Ya teknisnya menggunakan PQR teknik. Hasilnya ini seperti ini. Membangun sistem pertahanan kerajahtan yang berlanjutan dengan mengoptimalkan lahan secara lestari dan beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim tanpa mengurangi gaya saing global di pasar dunia untuk tercapai kemandiran pertanian khususnya pangan dan energi. Ini tidak gampang bikinnya itu. Kalau di DPR bisa berapa bulan untuk debat untuk mengisi definisi ini. Tapi dengan SSM itu bisa dibantu. Maka muncullah yang namanya root definition. Dengan root definition ini kita akan melangkah menuju kepada yang kita sebut sebagai rich picture atau gambaran secara utuh dari persoalan yang kita hadapi. Mungkin kita bisa lanjutkan. Ada pertanyaan? Saya boleh bertanya. Silahkan. Bagaimana cara untuk menerapkan metodologi sistem untuk menelah manajemen lingkungan alam dan lingkungan kehidupan yang sangat kompleks. Dan juga apakah soft system metodologi bisa digunakan untuk membuat model kebijakan? Satu lagi, Prof. Bagaimana ya cara membuat rich picture yang seperti di depan itu? Satu pertanyaan yang bagus dan cukup rumit saya coba untuk menjawabnya secara lebih sederhana. Sebagai contohnya adalah rich picture dari sistem pertanian kerakyatan yang berkelanjutan. Ada tiga hal yang mungkin kita perhatikan dalam menyusun suatu rich picture atau katakalah sebagai suatu upaya untuk mengenal sistem itu lebih lanjut. Dengan teknik SSM kita bisa mendapatkan yang kuning-kuning tadi itu adalah suatu conflict of interest. Pertama kita lihat untuk sistem pertanian itu ada konflik di lahan produksi kemudian adalah globalisasi dan malah ini adalah perdagangan-perdagangan misalnya bawang putih kita harus import dan sebagainya itu adalah merupakan pengaruh terhadap terjadinya sistem pertanian yang kita gendaki. Dan tidak kalah pentingnya adalah persoalan yang menyangkut perubahan iklim. Dalam perubahan iklim ini indikator untuk pengelolaan-pengelolaan apa itu perkebunan dan sebagainya menjadi sangat dipengaruhi. Nah perubahan iklim konflik lahan produksi dan globalisasi ini kemudian dijadikan suatu input pada sistem yang sedang berjalan. Kalau kita menggambarkan ini maka yang paling penting adalah aktornya disini misalnya ada kementerian pertanian ada peternak ada usaha ternak ada usaha tani usaha kebut ada industri ada pasar luar negeri dan seterusnya. Membuat ini kira-kira kalau di desertasi itu membutuhkan sekitar 3-6 bulan. Karena ini harus pulang balik pulang balik kadang-kadang ini tidak usah dan seterusnya ini perlu dan sebagainya. Nah tapi ini begitu sudah selesai kita sudah bisa memberikan gambaran yang rich gambaran yang sangat mempunyai makna dan manfaat untuk dikaji lebih lanjut. Nah kemudian saya kasih contoh lagi setelah dari rich picture ujung daripada soft system methodology itu adalah yang disebut dengan PAM Purpose of Activity Model ya kalau saya melihat di gambar seperti ini maka peningkatan produksi usaha tani dan ternak ini ternyata dipengaruhi oleh inovasi teknologi dan organisasi sementara hasil daripada ini akan meningkatkan kesejahteraan petani. Nah untuk meningkatkan kesejahteraan petani ternyata tidak hanya persoalan produksi tapi juga menyebut pembedahan masyarakat. Ini semua bisa kita lihat sebagai suatu konsep yang utuh. Nah apapun yang terlaksanakan dalam kegiatan-kegiatan seperti ini ternyata dampak perubahan iklim merupakan faktor eksternal yang akan mempengaruhi suatu sistem pertanian yang kita desain tersebut. Nah mungkin dengan apa namanya tindakan-tindakan yang termasuk bagaimana indikator kinerjanya bagaimana tindakan alternatif dan pemerintah itu semua nanti dihuruikan dalam suatu uran-uran yang menghasilkan kesimpulan-kesimpulan dan saran. Saya kira ini semua merupakan suatu konsep yang terintegrasi dan tidak bisa dilaksanakan oleh satu orang. Biasanya dilaksanakan oleh satu tim, ada ahli pertaniannya, ada ahli bisnisnya, ada ahli sosialnya, ada ahli pembedahan masyarakat, ada ahli perdagangan luar negeri, dan seterusnya. Mereka itu berkumpul dalam satu teamwork, kemudian ilmu sistem menjadi seperti instrumen untuk memadusrasikan mereka, keinginan mereka, cara berpikir mereka, dan sebagainya. Karena ini tidak bisa dimatematikan, maka ini merupakan satu konsep yang terkait dengan yang kita sebut knowledge-based system, system yang berbasis pada pengetahuan. Nah, saya kira ini sebagai pengenalan mungkin cukup lah kita bisa melihat untuk langkah-langkah ke depan, dan kita bisa lebih terbuka lagi dengan ilmu baru termasuk ilmu sistem atau sistem sains. Mungkin sebagai penutup saya akan bisa sampaikan tiga karakter yang harus kita hadapi pada masa-masa yang akan datang, yaitu pertama adalah kita kalau ingin membelajar mengenai kesisteman, kita harus menguasai matematika lanjut, advanced mathematics, musuhnya adalah differential dan integral equation, dan pun saja pendekatan-pendekatan yang sebut dengan numerical analysis. saya kira itu mudah-mudah sukar. Saya sih merasa mudah-mudah-mudah, tapi ada yang memang sudah dari awal sudah tidak suka matematik jadi sukar. Yang kedua adalah computer application, karena tidak bisa tidak semua aplikasi daripada model-model tadi sebut tidak mungkin dicerna oleh otak manusia, jadi harus dibantu oleh computer application. Yang terakhir, karena adanya digital transformation, digital komunitas yang sekarang berada pada sekeliling kita ini, maka artificial intelligence itu adalah wadahnya. Mudah-mudahan nanti kalau kita kesempatan selanjutnya, kita bisa lebih menggali mengenai artificial intelligence. Itu masa-masa di mana kita akan berhadapan dengan suatu era yang penuh ketidakpastian, disruptive, dan saya kira kita harus bertahan dengan apa yang kita punya, mudah-mudahan itu menjadi bagian dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Saya kira mungkin kuliah sekarang cukup ya, nanti kita mungkin masuk kepada hal-hal yang sifatnya lebih teknik ya, dan menjadi bagian daripada kemampuan kita, kapabilitas kita. Terima kasih perhatiannya, dan sampai jumpa di kelas lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.